Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia Bagaimana hukum jiarah kubur bagi perempuan? Ulama berbeda pendapat perihal praktik jiarah kubur bagi perempuan Ulama yang pertama ada yang mengharamkan jiarah kubur bagi perempuan melandaskan pandangannya setidaknya pada hadis riwayat At-Tirmidhi yang dikutip di dalam bulu gulmurom Punya hadis tersebut secara lengkap ialah Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Rasulullah S.A.W. melaknat perempuan berjiarah kubur Hadis riwayat At-Tirmidhi dan disohihkan Ibn Hibban Tindakan yang dilaknat dikenakan sanksi rajam atau had atau diancam keras dalam syariat adalah tindakan yang diharamkan Hal ini berlaku untuk tindakan jiarah kubur bagi perempuan sebagaimana bunyi hadis riwayat At-Tirmidhi Ada pun ulama yang membolehkan tindakan jiarah kubur bagi perempuan memaknai hadis sebagai larangan atas kemungkaran yang potensial dilakukan oleh perempuan ketika jiarah kubur bukan semata atas praktik jiarahnya itu sendiri Sebagaimana keterangan dalam Ibn Atul Ahkam syarah bulu gulumurom yang artinya laknat adalah pengusiran dari rahmat Allah salah satu tanda besar tindakan yang dilaknat adalah konsekuensi rajam had atau ancaman keras dari pembuat syariat sementara Rasulullah S.A.W. melaknat perempuan penjarah kubur ini menjadi dalil bagi ulama yang mengharamkan secara mutlak penjarah kubur bagi perempuan sementara ulama yang membolehkannya memahami hadis ini sebagai keharaman atas perempuan yang melakukan kemungkaran atas saat berjarah seperti istris menampar pipi menyobek kantong pakaian dan meratap karena kekurangan rasa sabar dan kebanyakan rasa sedih mereka Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki Ibn Atul Ahkam Bayrut Darul Fik 1996 Masehi 1416 Hijriah cetakan pertama jujudua halaman 199 bagi ulama yang membolehkan perempuan berjiarah larangan diarah kubur bagi perempuan terletak pada kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan saat diarah kubur seperti istris dan meratap dan mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya pengharaman diarah kubur bagi perempuan dilakukan karena rasa sedih atau cemas mendalam merobek kantong pakaian menampar pipi menyanyiakan hak suami dan bersolek mentereng saat diarah Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki Ibn Atul Ahkam Bayrut Darul Fik 1996 Masehi 1416 Hijriah cetakan pertama jujudua halaman 200 nah itulah jawaban dari pertanyaan bagaimana hukum diarah kubur intinya ada dua jawaban ulama berbeda pendapat ada yang mutlak mengharamkan dan juga ada yang membolehkan asalkan tidak melakukan hal-hal yang dilarang ketika berjiarahnya bagi perempuan Wallahu A'lam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh